Sepasang pedang iblis, jilid 46. Milana, engkau sungguh kejam dan tidak mengenal budi. Kurang baik bagaimanakah aku terhadap dirimu. Engkau bebas di sini, bahkan selama tiga bulan ini aku membujuk guruku untuk menurunkan ilmu-ilmu yang tinggi kepadamu. Aku selalu bersabar, mengharapkan engkau akan sadar akan besarnya cintaku, dan membalas perasaanku yang suci murni kepadamu. Akan tetapi ternyata engkau selalu dingin, cintamu tak kunjung datang. Lebih mudah menanti bertitiknya air embun daripada menanti balasan kasihmu. Milana, tidak kasihan kah engkau kepadaku? Milana yang duduk di atas bangku memandang pemuda tampan yang berlutut di depannya. Dia menghela nafas panjang. Harus diakuinya bahwa selama dia berada di pulau neraka, Wan Kengnen bersikap baik sekali kepadanya, tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah menyinggung perasaannya, apalagi memaksanya, bahkan selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Taman yang indah ini dibuat oleh pemuda itu untuknya. Sebuah kondok yang mungil dibangun pula oleh anak buah pulau neraka atas perintah pemuda itu. Semenjak Milana berada di pulau itu, anak buah pulau neraka sibuk terus untuk menyediakan segala kebutuhan makan dan pakaian darah itu seperti yang diperintahkan Wan Kengnen. Bahkan gurunya, Cui Beng Koe Ong yang berata aneh itu dapat pula dibujuk oleh Kengnen sehingga berkenan menurunkan beberapa macam ilmu silat aneh yang lihai kepada Milana. Kengnen, engkau tahu bahwa cinta tak mungkin dapat dipaksakan. Cinta tidak mungkin dapat dibiasakan atau dipelajari. Karena itu, percuma saja engkau membujukku. Aku tidak menyalahkan kalau engkau cinta kepadaku seperti yang sudah ribuan kali kau katakan kepadaku. Aku malah menaruh iba kepadamu karena cintamu yang hanya sepihak dan sia-sia itu. Kengnen, sadarlah engkau. Menurut penuturanmu, diantara engkau dan aku masih ada hubungan keluarga. Ibumu adalah adik angkat ayahku, mengapa kita tidak dapat menjadi saudara misan yang baik? Tidak tiba-tiba Kengnen meloncat bangun, alisnya berkerut dan dia menekan kemarahan dan kekecewaannya. Aku tidak ingin menjadi saudaramu. Aku ingin menjadi suamimu. Perlukah ini kuulangi terus? Pula, ibuku hanya saudara angkat ayahmu, jadi tidak ada hubungan darah sama sekali. Engkau harus menjadi istriku, Milana. Aku cinta kepadamu, cinta yang akan ku bela dengan darah dan nyawaku. Akan tetapi, aku tidak cinta kepadamu, Wan Kengen. Asal engkau suka menjadi istriku, dengan sukarlah tanpa paksaan, engkau akan dapat mencinta kepadaku, kelak. Tidak mungkin. Milana, seorang wanita memang tak mungkin jatuh cinta kepada seorang pria betapapun pria itu mengusahakannya, akan tetapi hanya kalau wanita itu sudah mencinta seorang pria lain. Apakah hengkau sudah jatuh cinta kepada seorang pria lain? Hati Milana meneriakan nama Gak Bun Beng akan tetapi mulutnya ditutup rapat dan dia tidak menjawab. Rahasia itu tidak perlu diketahui orang lain, apalagi diketahui Wan Kengen yang kadang-kadang amat dibencinya, kadang-kadang dikasihani itu. Sudahlah, Kengen. Kalau kau tidak menganggap aku saudara misanmu, sedikitnya kita masih saudara seperguruan. Bukankah aku telah mempelajari beberapa jurus ilmu silat dari gurumu, berarti aku muridnya pula? Aku sudah berjanji kepadamu tidak akan melarikan diri dari pulau ini asal engkau tidak menggangguku. Kalau engkau menggangguku, aku pun tidak akan suka tinggal lebih lama lagi di sini. Aku sama sekali tidak mengganggumu, Milana. Berlakulah adil. Aku hanya menghendaki engkau membalas cintaku atau sedikitnya, menerima pinanganku menjadi istriku. Kita akan merayakan pernikahan kita secara besar-besaran. Semua tokoh dunia ilmu silat, baik golongan putih maupun hitam, akanku undang untuk datang ke sini. Kalau engkau menjadi istriku, pulau neraka akanku bangun kembali, akanku tambah anak buahku sampai pulau ini menjadi sebuah kerajaan kecil, aku menjadi rajanya dan engkau menjadi permaisuriku. Pikiran gila. Aku tidak mau. Hem, apakah engkau ingin aku menggunakan kekerasan memaksamu, Milana? Darah itu bangkit berdiri, sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Menggunakan kekerasan. Aku akan melawan mati-matian. Hahaha, Milana. Baru mempelajari sedikit ilmu tambahan dari suhu, engkau berani melawanku? Mari kita coba-coba. Milana memang sudah menduga dengan hati penuh khawatir bahwa sewaktu-waktu pemuda yang seperti miring otaknya ini tentu akan mencoba menggunakan kekerasan. Karena dia maklum bahwa dia tidak akan dapat menang menghadapi pemuda itu, apalagi di situ terdapat banyak anak buahnya dan ada pula gurunya yang amat liai, maka darah ini mempergunakan akal halus, tidak melawan dan sampai tiga bulan lamanya berhasil menghindarkan diri dari gengguan kengen. Dia mempelajari ilmu dengan maksud untuk memperdalam kepandainya agar dapat menghadapi kengen sambil menanti kesempatan baik untuk meloloskan diri dari cengkeraman pemuda iblis yang kini menjadi majikan pulau neraka itu. Kini tiba saatnya kengen kehabisan kesabarannya dan hendak menggunakan kekerasan. Melihat bahwa akhirnya toh dia harus memeladiri dengan melawan mati-matian, kini Milana tidak berlaku sungkan lagi dan segera menerjang kengen dengan pukulan maut. Hai it! Gerakanmu cepat bukan main, sayangku, akan tetapi bagiku kurang cepat kengen mengelap akan tetapi Milana yang sudah siap secara tiba-tiba membalikan tubuh dan menyusul dengan hantaman kedua dari samping mengarah lambung pemuda itu. Des tubuh kengen terguling dan pemuda itu rebah miring. Bukan main girangnya hati Milana akan hal yang tak diduga-duganya ini. Dia menang hanya dalam dua gebrakan. Cepat dia menubruk untuk mengirim totokan yang melumpuhkan karena betapapun juga dia tidak tega untuk membunuh pemuda yang mencintanya dan yang telah bersikap baik kepadanya itu. Hehehe, pukulanmu keras akan tetapi tidak cukup keras untukku tiba-tiba kedua lengan kengen merangkul dan tak dapat dihindarkan lagi tubuh Milana sudah dipeluknya dan hidung pemuda itu sudah mengambung pipinya. Milana terkejut dan marah sekali, akan tetapi sebelum dia sempat bergerak, tubuhnya menjadi lemas dan setengah lumpuh oleh totokan kengen yang lihai itu. Nah, berontaklah kalau bisa. Haha, siapa bilang aku tidak akan dapat menguasai dirimu kalau aku mau. Milana, sayangku, setiap malam aku rindu kepadamu, setiap saat aku membayangkan betapa akan indahnya kalau kita bermain cinta di taman ini, di tempat terbuka, kembali kengen menciumi muka dan bibir darah yang sudah tak dapat mengelap atau melawan itu. Dengan hati hancur Milana hanya memejamkan matanya. Dia maklum bahwa takkan ada yang mampu mencegah pemuda itu kalau kengen hendak memperkosanya. Bahaya yang lebih hebat daripada maut berada di ambang pintu dan dia sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bersumpah di dalam hatinya bahwa kalau kengen memperkosanya, dia akan mencari kesempatan membunuh pemuda itu sebelum membunuh diri sendiri. Pada saat terakhir itu terbayanglah wajah Bun Beng dan Sedu Sedan naik dari dadanya ke dalam kerongkongannya. Kengen yang sudah mulai menanggalkan pakaian Milana, tiba-tiba menghentikan tangannya, bahkan menutupkan kembali pakaian yang sudah terbuka. Entah mengapa, mungkin Sedu Sedan Milana itu yang membuat dia mengurungkan kehendak hatinya dan ia meninju tanah di samping tubuh Milana. Tidak. Aku tidak mau mendapatkan dirimu dengan care ini. Aku mau engkau menyerah kepadaku dengan sukarlah. Aku ingin engkau rebah dalam pelukanku dengan bibir tersenyum dan suka membalas ciumanku. Aku ingin engkau sebagai seorang kekasih yang hangat dan hidup dalam dekapanku, bukan sebagai sesosok mayat yang dingin. Setelah berkata demikian, Kengeng menangis dan membebaskan potokan pada tubuh Milana sehingga darah itu dapat bergerak lagi. Milana menyembunyikan kengerian hatinya. Baru saja dia lolos dari lubang jarum, lolos dari bahaya yang mengerikan. Namun diam-diam dia mengambil keputusan untuk mendahului menyingkirkan pemuda ini, kalau tidak akan berbahaya sekali. Belum tentu Kengen akan sadar seperti tadi. Sekali lagi engkau melakukan hal seperti tadi, aku akan membunuh diri Milana berkata lirih. Kengen menunduk, maafkan aku, tidak aku ulangi lagi. Milana membalikan tubuh dengan marah lalu meninggalkan pemuda itu. Dia maklum bahwa biarpun Kengen kelihatan begitu menyesal, begitu merendah, namun sekali dia menimbulkan kemarahan dan kebencian di dalam hati pemuda itu, tentu pemuda itu tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja terhadap dirinya, tidak hanya memperkosa, bahkan menyiksanya dengan penghinaan lain kemudian membunuhnya. Kalau dia teringat akan perbuatan Kengen ketika memperkosa wanita di depan dia dan gurunya, dia mengkirik, meremang bulu tengkuknya, dan merasa takut sekali. Dia tidak takut mati, akan tetapi menghadapi ancaman siksaan yang merupakan penghinaan hebat, benar-benar dia merasa ngeri dan takut. Aku harus membunuhnya demikian dia mengeraskan hatinya. Kalau tidak lekas dibunuh, bagaikan seekor ular berbisa, makin lama makin mengerikan dan berbahaya pemuda gila itu. Soalnya sekarang tinggal siapa yang lebih dulu bergerak dan berhasil. Biarpun Cui Bengkui Ong jauh lebih lihai dan berbahaya, akan tetapi kakek itu biasanya tidak peduli kepadanya, sedangkan anak buah pulau neraka yang lain akan mudah dapat diakalahkan. Satu-satunya yang paling membahayakan dan mengancam dia adalah Wan Kengen. Karena itu, dia harus dapat menyingkirkan pemuda itu, harus dapat membunuh pemuda itu. Milana mulai mencari kesempatan. Untuk mencari kelengahan pemuda itu, agaknya tidak mungkin. Biarpun dalam keadaan tidurnya, kesiap siagaan telah mendarah daging di tubuh pemuda yang semenjak kecil tinggal di pulau neraka yang penuh bahaya itu. Biarpun sedang tidur pulas, pemuda itu akan mampu mempertahankan diri jika diserang seolah-olah sudah memiliki idra ke-6 yang membuat dia dalam tidur sekalipun dapat mencium datangnya bahaya. Kalau dia harus menggunakan kekerasan secara berdepan, mana mungkin dia dapat menangkan pemuda yang selain lebih lihat ilmu silatnya, juga amat cerdik itu. Beberapa hari kemudian, selagi Milana berjalan-jalan di tepi pantai sambil memutar otak, tiba-tiba dia melihat gulungan ombak laut yang seolah-olah memisikan sesuatu kepadanya. Dengan pandang matanya apakah sekiranya dia akan dapat meloloskan diri dari pulau neraka dengan berenang. Dia akan menjadi satu dan selalu dijaga. Di situ, akan tetapi karena kebetulan pantai itu ramai dan di situ terdapat beberapa orang anak buah pulau neraka, Milana terpaksa menunda siasanya. Pada suatu pagi, ketika Milana sedang duduk termenung seorang diri di tepi pantai, merenung ke arah selatan membayangkan ibunya dan Bun Beng dengan penuh kerinduan, tiba-tiba terdengar suara kengnen di belakangnya. Milana, mengapa engkau termenung di sini sepagi ini? Milana langsung mengerling ke kanan-kiri. Tempat itu sunyi sekali. Inilah kesempatan baik untuknya. Sambil mengerling tajam dia berkata, suaranya sengaja dibuat manja, Pergilah kau, kengen. Aku mau mandi. Kengen tersenyum nakal. Mandilah aku tidak akan mengganggumu. Kau kira aku begitu tidak tahu malu? HMM, kalau kau berkeras, aku dapat saja mandi tanpa melepas pakaian. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban Milana sudah lari menyambut air laut yang didorong gelombang ke pantai pasir. Melihat gadis itu berlari sambil mengembangkan kedua lengan, tampak begitu gembira, kengen tertawa senang. Dia membayangkan betapa akan senangnya kalau gadis itu sudah menyerah kepadanya, dan mereka mandi bersama di pinggir laut. Milana tidak berpakaian lengkap seperti sekarang ini. Tentu akan dipondongnya darah itu, di bawah lari menyambut tombak sambil bersendau gurau. Hei, Milana. Berhenti di situ saja tiba-tiba dia berseru nyaring melihat betapa Milana terus berlari menyambut tombak yang menyerangnya, bahkan kini gadis itu berenang ke tengah dengan gerak renang yang kaku menandakan bahwa gadis itu tidak dapat berenang dengan baik. Selaka kengen berseru penuh kekhawatiran sambil melompat dan lari ke laut saat dia melihat betapa ombak menyambar tubuh Milana, dilontarkan ke atas dan kemudian dihempaskan kembali ke bawah. Tau-tau kini tubuh Milana sudah berada agak jauh ke tengah. Gadis itu kelihatan ketakutan, tangannya menggapai-gapai dan terdengar jeritannya lemah, tolo-ongga. Tanpa berpikir panjang lagi karena khawatir melihat kekasihnya terancam bahaya maut ditelan ombak atau ikan raksasa, kengin cepat berenang sekuatnya melawan ombak. Dia sama sekali tidak tahu betapa Milana diam-diam memperhatikan gerakannya ketika dia berenang untuk menolong kekasihnya itu dan tidak tahu betapa gadis itu bersinar-sinar pandang matanya, merasa girang melihat bahwa kepandainya berenang biasa saja. Memang kengen bukanlah seorang ahli renang yang pandai. Dia dapat berenang sekedarnya, dan bukan seorang ahli biarpun sejak kecil dia tinggal di pulau neraka. Hal ini karena ibunya selalu melarangnya kalau melihat putranya yang dimanjakan itu bermain-main di laut, khawatir kalau putranya dihanyutkan ombak atau diserang ikan besar. Kalau hanya berenang untuk menolong Milana, tentu saja kengen merasa dia mampu melakukannya. Ia sama sekali tak menaruh kecurigaan melihat gadis itu dipermainkan ombak dan berteriak-teriak minta tolong. Kecemasan yang hebat akan kehilangan wanita yang dicintanya itu membuat pemuda yang biasanya cerdik ini menjadi lengah dan sama sekali tidak menduga akan adanya siasat yang dilakukan oleh darah yang masih belum mau menyerah kepadanya itu. Milana Di mana engkau kengen berteriak dengan hati penuh kecemasan. Dia sudah tiba di bagian gadis itu tadi dipermainkan ombak dan sekarang darah itu tiba-tiba lenyap, seolah-olah tenggelam. Milana kengen memandang ke kanan dan ke kiri dengan meceliar penuh khawatir. Hai ii dia berteriak akan tetapi teriakannya segera lenyap ketika tubuhnya diseret ke bawah. Kengen gelagapan dan cepat menutup mulut menahan napas sambil berusaha untuk menggerakkan kaki kanannya yang telah ditangkap orang dari bawah. Milana yang tadi menyelam kini mempertahankan sebelah kaki kengen yang sudah ditangkapnya. Masih terlalu berbahaya untuk menyerang lawan ini dengan pukulan, karena dia tahu bahwa pemuda itu memiliki simkang yang amat kuat, maka dia lalu menggunakan akal, menangkap kaki lawan dan menyeretnya ke bawah agar pemuda itu tak dapat bernafas dan mati lemas. Terjadilah pergulatan di dalam air laut. Milana berusaha mempertahankan kaki itu dan menariknya ke bawah, sedangkan kengen meronta-ronta dan menarik kakinya sekuat tenaga agar dapat terlepas. Dia masih belum dapat menduga bahwa Milana yang menangkap kakinya. Dia mengira bahwa kakinya dililit oleh ikan gurita atau ular laut, atau digegit ikan yang besar. Akan tetapi Milana salah duga kalau dia mengira akan dapat membuat kengen kehabisan nafas dengan kero menariknya ke bawah. Pemuda ini biarpun tidak pernah mempelajari ilmu di dalam air, namun simkangnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga dia amat kuat menahan nafasnya di dalam air, mungkin tidak kalah kuat dibandingkan dengan Milana sendiri. Karena itulah, usaha Milana untuk membuat pemuda itu lemas kehabisan tenaga tidak berhasil, bahkan tarikan-tarikan kaki kengen yang amat kuat itu menghabiskan tenaga Milana yang menahannya sehingga akhirnya dia sendiri terbawa timbul ke permukaan air. Hanya bedanya kalau Milana masih dapat menguasai diri dan sadar sepenuhnya, sebaliknya kengen menderita kegelisahan luar biasa, membuat pemuda itu gelagapan ketika berhasil timbul di permukaan air dan dia tidak melihat betapa sebuah kepala lain, kepala Milana, juga tersemingul di belakangnya. Des! Milana tak menyianyikan kesempatan itu. Ia sadar dan dalam keadaan segar. Melihat kengen masih megap-megap dan gelagapan menyedot hawa sebanyaknya, dia sudah mengirim pukulan ke punggung pemuda itu. Aduh kengen berteriak, akan tetapi tiba-tiba rambutnya dijambak, dicengkeram, tangan yang halus dan kepalanya ditekan ke bawah permukaan air lagi. Bagaikan orang sekarat, tangan kengen meraih-raih dan memukul-mukul. Terpaksa Milana melepaskan cengkeramannya dan menyelam ke bawah, menyambar kaki kengen dan menyelatnya ke bawah lagi. Sesampainya di dasar laut yang belum begitu dalam, paling dalam 4 meter itu, dia melepaskan kaki kengen sambil mengikuti tubuh lawan yang meluncur ke atas itu. Plak-plak! Des! Dua kali tamparan mengenai kepala kengen dan hantaman kedua dengan tepat sekali mengenai leher pemuda itu. Aungah kepala kengen menjadi pening dan tubuhnya mulai menjadi lemas. Dia masih belum tahu apa yang menyerangnya. Selagi dia gelagapan, kembali diseret ke bawah tanpa dapat dialawan, karena kakinya telah dipegang dari bawah bukan hanya satu melainkan keduanya. Sekali ini tanpa dicegahnya lagi, kengen terpaksa banyak menelan air laut. Kepalanya makin pening, pandang matanya berkunang dan napasnya hampir putus, perutnya makin penuh air. Milana masih memegangi kaki kiri kengen. Terpaksa dia lepaskan kaki kanan pemuda itu karena dalam kepanikannya kengen menendangkan kaki kanan. Ketika terasa oleh Milana betapa kaki kiri itu berkelojotan, semua kebencian dan kemarahannya lenyap tertutup oleh rasa jijik, meri dan juga kasihan. Sungguh jauh bedanya dengan merobohkan lawan dalam pertandingan. Sekali tangan bergerak memukul, atau pedang menembus dada lawan, beres. Akan tetapi sekarang, memegang kaki seorang lawan yang berada dalam keadaan sekarat, berkelojotan, benar-benar terasa sekali betapa dia akan menjadi seorang pembunuh yang amat kejam. Dalam keadaan seperti itu, terbayanglah dia akan kebaikan kengen, betapa manis dan ramah sikapnya, betapa besar kasih sayang pemuda itu kepadanya, sungguh pun dia tidak dapat membalasnya. Teringat pula dia betapa ibunya adalah seorang putri kaisar yang amat terkenal, yang tentu tidak sudi melakukan pembunuhan secara pengecut seperti yang sekarang dilakukannya itu. Apa pula ayahnya? Ayahnya adalah pendekar super sakti, majikan Pulau Es yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia. Tidak mungkin ayah kandungnya itu akan sudi melakukan pembunuhan securang yang dilakukannya ini. Kiranya ayah dan ibunya akan lebih suka berkorban nyawa daripada melakukan perbuatan serendah itu. Teringat akan semua ini, Milana menggigil seluruh tubuhnya. Dilepaskannya kaki yang mulai lemah gerakan sekaratnya itu sehingga tubuh kengen meluncur ke atas. Dia juga menggerakan kaki menyusul ke atas. Dia memang harus membebaskan diri dari kekuasaan kengen, akan tetapi tidak begini caranya. Untuk menyelamatkan diri melakukan pembunuhan keji dan curang seperti ini, betapa rendahnya itu. Selama hidupnya dia tentu akan tersiksa oleh bayangan kengen yang dibunuhnya secara pengecut dan curang. Tidak. Dia tidak boleh melakukan kecurangan yang rendah dan hina itu. Ketika kepalanya tersembuh ke permukaan air dan menyedot nafas dalam-dalam, Milana melihat tubuh kengen hampir tenggelam lagi. Pemuda itu telah pingsan. Cepat dia menyambar rambut pemuda itu yang riap-riapan karena gelungnya terlepas, kemudian melawan ombak menyerap tubuh kengen berenang ke darat. Sejam kemudian, setelah Milana mengeluarkan air dari dalam perut kengen dengan jalan menindih perut pemuda yang ditelungkupkannya itu sehingga air keluar dari mulutnya, kengen siuman kembali. Dia membuka matanya dan sebagai seorang ahli silat tinggi, biarpun kepalanya masih agak pening, sekali bergerak dia telah meloncat bangun dan siap menghadapi lawan. Melihat Milana duduk di atas rumput dengan pakaian masih basah kuyuk, dia terheran dan teringatlah dia akan semua yang dialaminya. Ah, kau, kau selamat? Milana tanyanya. Milana tersenyum mengejaik untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia hampir membunuh pemuda ini dan pertama kali yang keluar dari mulut pemuda itu setelah siuman dari pingsannya adalah menanyakan keselamatannya. Betapa besar cinta pemuda itu kepadanya dan betapa besar bencinya kepada pemuda itu. Dan dalam hal perasaan ini, lepas daripada jahat tidaknya kelakuan pemuda itu, dia harus merasa malu. Bukankah cinta merupakan perasaan yang semurni-murninya, sedangkan benci merupakan perasaan yang sekotor-kotornya? Tentu saja aku selamat, kengen. Bermain dalam air merupakan permainanku sejak kecil. Eh, dan engkau tadi hampir saja tenggelam di telan ombak. Hanya dugaanmu saja, memang aku sengaja memancing engkau agar mengira demikian. Tapi, tapi, apakah kau tidak diserang gurita, atau ular, atau ikan besar seperti yang kualami? Aku, aku sampai bingsan dan, dan entah bagaimana aku dapat selamat sampai di sini. Apakah suhu yang menolongku? Milana menggeleng kepala. Tidak ada ikan menyerangmu. Yang ada hanya aku. Bukan ikan yang menyerangmu, melainkan aku. He, eh, kengen terbelalak kaget. Engkau yang menarik kakiku, dan engkau memukulku. Milana mengangguk. Dan alangkah mudahnya kalau aku mau, alangkah mudahnya membunuhmu. Kenapa tidak? Kenapa aku tidak mati? Kenapa kau tidak membunuhku dan, siapa yang menolongku? Aku yang menyeretmu kembali ke darat selagi engkau pingsan. Mengapa, Milana? Bukankah hamat mudah kalau hendak membunuhku yang sudah pingsan? Kenapa kau malah menolongku? Aku bukan seorang pembunuh berdarah dingin yang kejam seperti engkau, kengen. Melihat engkau tidak berdaya, aku malah tidak tega membunuhmu dan menyeretmu ke sini. Milana kengen hendak memeluk darah itu, akan tetapi Milana mengelak. Itu berarti bahwa engkau pun cinta kepadaku, Milana. Hahaha, rela aku mati tiga kali rasanya kalau ditebus dengan cintamu kepadaku. Hem, jangan mengira bahwa tidak tega membunuh berarti jatuh cinta. Tidak kengen. Aku tak membunuhmu karena aku merasa terlalu rendah dan hina kalau membunuh seorang lawan yang tidak berdaya. Andai kata aku memiliki kepandaian lebih tinggi darimu, sudah lama engkau tewaslahku dalam sebuah pertandingan. Aku bukan keturunan pengecut setelah berkata begitu, darah ini cepat lari kembali ke pondoknya untuk menukar pakaiannya yang basah kuyuk dan ketat menempel di tubuhnya itu. Kengen terkulai penuh kekecewaan. Harapannya akan cinta kasih Milana yang tadi membubung setinggi gunung kini pecah berantakan dan terhempah serata seperti air tumpah. Dengan perasaan tertekan kekecewaan dan kedukaan, pemuda ini pergi menemui Cui Bengkowai Ong, gurunya yang bersemedi di dalam sebuah goa di pantai pulau neraka, kemudian menangisi gurunya sambil minta bantuan gurunya agar kerinduan hatinya terobati dan keinginannya memperoleh Milana dengan penyerahan bulat itu terpenuhi. Kakek yang seperti mayat itu tidak bergerak, juga tidak membuka matanya. Bahkan bibirnya tidak bergerak, namun ada suara terdengar keluar dari dalam perutnya. Goblok engkau jika jatuh cinta kepada seorang wanita. Betapa mungkin memaksakan cinta dalam hati wanita yang selalu mudah berubah seperti angin, sebentar bertiup ke timur sebentar ke barat? Mengikatkan diri dengan wanita berarti membuka pintu neraka yang akan menyiksamu. Biarlah, suhu. Apapun akibatnya akan Teocu hadapi asal Teocu bisa mendapatkan diri Milana, dapat menerima penyerahan dirinya secara sukarlah. Teocu tidak dapat melakukan paksaan karena Teocu cinta kepadanya, Teocu ingin dan menyerah bulat-bulat tanpa paksaan. Hem, hanya ada satu jalan. Tanpa siasat tak mungkin niatmu terlaksana. Gadis putri pendekar siluman itu memiliki kekerasan di balik kelembutannya, kekerasan melebih baja yang takkan dapat ditundukan. Kau cari kumpulan racun di dalam peti simpananku. Pergunakan bubuk racun merah dua bagian dicampur dengan sari racun lima warna, campurkan dalam makanan dan berikan kepadanya. Aih, racun-racun itu adalah pembunuh-pembunuh yang tidak ada obatnya, suhu. Memang demikian. Akan tetapi kalau sudah dicampur dengan takaran itu, akan saling memunahkan dan berubah menjadi racun perampah singatan. Gadismu itu akan lupa segala kalau kau beri racun campuran itu. Akan tetapi, apa gunanya kalau dia hilang ingatan, suhu? Tolol. Kalau dia lupa lagi siapa engkau, lupa siapa yang dibenci dan dicinta, apa sukarnya? Tapi, tapi, sudah. Pergilah, dan jangan ganggu aku. Kengin tidak berani membantah lagi. Sampai dua hari dia termenung memikirkan jalan terbaik. Dia ingin Milana menyerahkan diri dengan sukarlah padanya, bukan membuat darah itu seperti boneka tanpa ingatan. Tiba-tiba dia teringat ketika dahulu bersama Tianto Kelama, BHT Kong dan pasukan pengawal menawan Milana. Kemudian muncul gak Bun Beng, pemuda yang sejak kecil selalu menghadapinya sebagai musuh. Dan pemuda itu telah menyerahkan hokmau kiam kepada Milana, menolong gadis itu membebaskan diri dan rela mengorbankan diri menjadi tawanan. Bahkan dia telah memukul Bun Beng dengan pukulan Toat Beng Tok Chi, akan tetapi Bun Beng yang sudah tak berdaya itu di tengah jalan dapat lolos berkat pertolongan orang sakti yang dia sangka tentulah paman gurunya sendiri, Butek Siya Ujin. Ah, ada hubungan apakah antara Bun Beng dan Milana? Mudah saja diduga bahwa Bun Beng tentu mencinta Milana, kalau tidak, tak mungkin pemuda itu menyerahkan hokmau kiam, dan juga rela membiarkan darah itu lolos dengan mengorbankan dirinya sendiri. Akan tetapi bagaimana dengan Milana? Cintakah Milana kepada pemuda itu? Dia harus mengetahui lebih dulu akan hal ini sebelum dia menggunakan siasat seperti yang dikatakan gurunya. Beberapa hari kemudian, ketika Milana sedang duduk seorang diri di dalam taman, Kengen datang menghampirinya dan berkata, Milana, aku sangat berterima kasih kepadamu bahwa beberapa hari yang lalu engkau telah menyelamatkan nyawaku saat aku pingsan di lautan. Milana menoleh, kedua pipinya menjadi merah. Tidak perlu kau mengejek, Kengen. Engkau pingsan karena kecuranganku dan aku sama sekali bukan menolongmu, tapi hanya menghentikan niatku untuk membunuhmu secara pengecut. Betapapun juga, aku amat berterima kasih kepadamu, Milana. Aku mengerti engkau tentu jemuh melihat betapa aku selalu mengharapkan cintamu. Aku terlalu mencinta engkau, Milana dan hal ini terdorong oleh kenyataan bahwa engkau belum mempunyai pilihan hati. Andai kata engkau telah mencinta seorang pria lain, hem, agaknya aku akan tahu diri dan akan mundur. Tiba-tiba Milana memandang dengan tajam penuh selidik. Benarkah itu, Kengen? Apakah engkau akan membebaskan aku kalau aku telah mencinta seorang pria lain? Hem, agaknya begitulah. Aku akan malu sekali kalau mengharapkan cinta kasih seorang wanita yang telah mempunyai pilihan orang lain. Hal itu akan amat rendah dan memalukan bagi seorang pria gagah. Kalau engkau memang telah jatuh cinta kepada orang lain, aku takkan menjadi penasaran lagi dan mengerti mengapa kau tidak dapat membalas cintaku. Kalau begitu, Kengen, dengarlah baik-baik. Aku memang telah mencinta pria lain maka aku tidak mungkin dapat menerima dan membalas cintamu. Kalau saja wajah pemuda itu tidak berwarna pucat selalu, kiranya tentu Milana akan melihat perubahan mukanya. Jantung pemuda itu bagai ditusuk rasanya dan dia harus mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk menekan perasaannya yang tertusuk. Hem, benarkah itu, Milana? Ataukah hanya untuk alasan kosong belaka? Kalau memang benar kata-katamu, engkau harus dapat menyebutkan nama orang yang kau cinta itu. Orangnya sudah kau kenal, Kengen. Dia adalah Bapun Beng. Ataukah seruan sederhana ini bukan karena kaget, melainkan karena kemarahan yang ditahan-tahannya. Dugaannya tidak keliru. Pemuda keparat gelapun Beng itu. Tapi dia itu anak haram. Wan Kengen. Aku melarangmu menyebutnya dengan penghinaan seperti itu. Milana bangkit berdiri, bertolak pinggang dan matanya mengeluarkan sinar berapi-api. Hal ini tambah meyakinkan hati Kengen bahwa benar-benar darah yang dipujanya ini mencinta Bun Beng. Memang kenyataannya begitu. Dia putra mendiang tokoh iblis Kang Tau Kwe I Gakliat, sebagai hasil perkosaan iblis itu kepada seorang murid Syaul Impai. Perbuatan ayah atau ibu tiada sangkut pautnya dengan anaknya. Apapun yang menjadi riwayat hidup orang tuanya, aku tidak peduli dan gak Bun Beng tetap merupakan satu-satunya pria yang paling baik bagiku, yang ku, cinta. Nah, aku sudah mengaku, engkau harus memegang janjimu, Wan Kengen. Kengen menahan kemarahannya yang luap-luap, timbul dari cemburu dan iri hati. Dia meninggalkan Milana dan gadis ini diam-diam merasa khawatir juga. Dia tahu bahwa seorang yang sudah rusak ahlaknya seperti pemuda pulau neraka ini sukar diketahui isi hatinya, dan untuk meloloskan diri dari pulau itu seolah-olah tidak ada kemungkinan lagi. Dia hanya mengharapkan pertolongan dari ibunya, atau ayahnya. Tidak mungkin ayah bundanya juga gak Bun Beng akan dalam saja. Tentu tiga orang itu akan mencarinya dan setiap hari dia mengharap-harap munculnya seorang di antara mereka, atau kalau mungkin ketiganya karena untuk menghadapi Wan Kengen dan gurunya, kecuali ayahnya, agaknya belum tentu kalau ibunya atau Bun Beng akan dapat menang. Selain mereka bertiga, dia pun mengharapkan pertolongan dari kaisar yang menjadi kakeknya. Tentu kakeknya itu kalau mendengar bahwa dia diculik orang akan mengerahkan pasukan mencarinya. Akan tetapi Milana sama sekali tidak tahu bahwa Wan Kengen akan mengambil siasat yang amat keji, yang sama sekali tidak pernah diduganya, yaitu menggunakan racun yang dicampur dalam makanannya. Tanpa disadarinya, semenjak makan hidangan yang dicampuri racun oleh Kengen, lambat laun Milana menjadi makin pelupa dan akhirnya dia telah kehilangan ingatan sama sekali. Hanya samar-samar saja dia masih ingat akan orang-orang yang paling dekat dengan hatinya, yaitu ayah bundanya, dan terutama Dak Bun Beng. Setelah melihat hasil dari racun seperti yang diajarkan gurunya sehingga keadaan daratawanannya itu benar-benar tidak ingat apa-apa lagi, Wan Kengen lalu melanjutkan siasatnya. Malam hari itu dia memasuki kamar pondok Milana, memuka jendela dan sengaja mengeluarkan suara. SSTTT Milana Milana yang sudah hampir pulas itu bangun. Biarpun dia lupa ingatan, namun dia tidak kehilangan kepandainya dan sedikit suara itu cukup membuat dia terbangun dan siap menghadapi bahaya yang mengancam. Siapa tegurnya? Aku. Gak bun Beng. Gak. Bun. Beng Milana sudah meloncat turun dari pembaringannya dan dengan matel, Terbelalak ia melihat laki-laki yang sudah berada di dalam kamarnya itu Seorang pemuda berpakaian sederhana dengan memakai capim bundar lebar Keadaan dalam kamarnya remang-remang sehingga wajah orang itu tidak nampak jelas Akan tetapi andai kata keadaan terang sekalipun, Milana tidak akan mengenal lagi wajah orang yang dicintanya itu Yang jelas teringat olehnya hanyalah nama Dabun Beng Kini melihat orang yang selama ini dipikirkan dan dirindukannya telah datang, tentu saja dia girang bukan main Milana, betapa rinduku kepadamu, aku cinta padamu, Milana, aku gak bun Beng kekasihmu Koko Milana berseru lirik dan dalam suaranya ini tercurah seluruh perasaan rindunya Ketika pemuda itu memeluknya, Milana menekan mukanya di dada yang bidang itu sambil menangis terisak-isak, tangis kegirangan Biarpun pada saat itu Milana berada di bawah pengaruh racun perampah singatan, namun perasaannya masih berkesan bahwa dia berada dalam keadaan berbahaya dan yang dirindukannya hanyalah ayah bundanya dan Dabun Beng Maka begitu pemuda itu muncul, tentu saja dia menjadi terharu, lega, dan girang Kegirangan yang meluap ini membuat dia tidak menolak, bahkan menyambut dengan hangat peluk cium pemuda itu untuk melepaskan rindunya yang menyesak dada Milana, kekasihku, jiwaku sayang, pemuda itu berbisik penuh geirah, mencium dahi, meta, hidung, bibir dengan penuh kemesraan sedangkan darah itu menyambut dengan metu dipejamkan, penuh penyahan, penuh kebahagiaan Akan tetapi ketika pemuda itu memondongnya ke atas pembaringan, ketika dia merasa betapa tangan pemuda itu bergerak melanggar batas kesusilaan, bahkan mulai berusaha menanggalkan pakaiannya Milana terkejut bukan main, membuka matanya dan merontas sambil berseru, jangan Mengapa, Milana? Aku gak bun Beng kekasihmu, pemuda itu yang bukan lain adalah Wan Kengnen yang menyamar sebagai bun Beng, memeluk dan mendesak sambil mencium dengan nafsu birahi yang sudah memuncak ke ubun-ubunnya Jangan Milana kembali menepis tangan yang nakal itu Milana, bukankah kita saling mencinta? Kau akan menjadi istriku, sayang Koko, jangan begini Biarpun kita saling mencinta, akan tetapi kita belum menikah dan aku bukanlah seorang wanita rendahan yang dengan mudah dan murah dapat menyerahkan diri Begini saja suara darah itu terdengar tegas bercampur nada tidak senang dan kecewa Milana Kini Milana merontah, melepaskan diri dan meloncat turun dari atas pembaringan Sepasang matanya masih basah oleh air macu kegirangan tadi, akan tetapi alisnya berkerut dan suaranya tegas Gak Koko, aku menganggap engkau seorang laki-laki yang paling baik di dunia ini, akan tetapi mengapa sekarang engkau hendak melakukan hal yang amat keji Milana, aku cinta padamu Gak Koko, apa yang hendak kau lakukan ini sama sekali bukanlah cinta, melainkan nafsu iblis Apakah engkau hendak mengecewakan hatiku dan menodai kasih sayangku? Wan Keng In menekan perasaan yang sudah bergelora Dia telah menggunakan siasat, meracuni gadis ini agar lupa segala, kemudian dan menyamar sebagai bunbeng Gadis itu memang tertipu, menganggap dia agak bunbeng, akan tetapi tetap saja siasatnya tidak berhasil mendapatkan diri darah itu dengan sukarlah Tadinya, kalau sampai usahanya berhasil dan Milana menyerahkan diri kepada gak bunbeng yang diwakilinya, maka pelan-pelan gak akan memunahkan racun yang mempengaruhi diri Milana dan karena sudah terlanjur menyerahkan diri, tentu Milana akan menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi milik Wan Keng In Siapa mengira, biarpun berada dalam keadaan tidak sadar dan lupa ingatan, ternyata gadis itu masih saja tetap mempertahankan kehormatannya, biarpun terhadap gak bunbeng, pemuda yang dicintanya Milana, engkau mengecewakan hatiku dia membentak marah akan tetapi masih ingat untuk memburukan nama gak bunbeng di depan darah itu Berbulan-bulan aku menahan rindu dan setelah sekarang kita bertemu, engkau menolak pencurahan kasih sayangku HMM, apakah kau kira tidak ada wanita lain yang akan suka melayani cintaku setelah berkata demikian, Wan Keng In meninggalkan pondok itu Gakoko Milana menjerit dan mengejar, akan tetapi melihat bayangan pemuda itu lenyap dalam gelap Kemudian dia kembali ke dalam kamarnya, menjatuhkan diri ke atas pembaringan dan menangis Milana merasa bingung sekali Dunia seakan-akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan baginya Dia selalu merasa bingung dan meragu Sekarang ditambah lagi dengan tingkah laki-laki yang paling dicintanya, yang demikian tega hendak merenggut kehormatannya dengan paksa Sementara itu Wan Keng In marah bukan main Semua ini gara-gara Gakbun Beng, pikirnya Kebenciannya memuncak setelah dia mendengar sendiri betapa Milana mencinta pemuda yang dianggapnya musuh besar itu Dia harus mencari Gakbun Beng, dan membunuhnya Baru puas rasa hatinya kalau saingan itu lenyap dari permukaan bumi Dia lalu memanggil Kong Tutek, tokoh pulau neraka berkepala gundul bermuka merah muda yang menjadi orang kepercayaannya Berpesan kepada pembantu ini agar menjaga pulau neraka, melayani kebutuhan gurunya Dan selama dia pergi meninggalkan pulau agar mencampuri hidangan Milana dengan bubukan obat yang telah disiapkannya Hanya sedikit perlu untuk menjaga agar ingatah darah itu tetap kabur dan pelupa Setelah meninggalkan semua pesan itu, malam itu juga Wan Keng In naik perahu meninggalkan pulau neraka Beberapa hari kemudian, semenjak Wan Keng In mendarat dan mulai dengan perjalanannya untuk mencari Gakbun Beng Mulai geger pula dunia Kang O dengan munculnya seorang pemuda yang amat kejam dan ganas Yang menyebar maut di antara orang-orang gagah Seorang pemuda yang lihai bukan main, yang memegang pedang lem mokiam dan yang bernama Gakbun Beng Tentu saja pemuda itu adalah Wan Keng In Karena bencinya kepada Bun Beng yang dianggapnya telah merebut hati kekasihnya Ia sengaja menggunakan nama musuhnya untuk malang melintang Mendatangi perkumpulan-perkumpulan dari golongan bersih Membunuh tokoh-tokohnya yang berani melawannya Sekejap saja nama lem mokiam, pedang iblis jantan Dikenal oleh dunia Kang O dengan hati gentar Dan nama Gakbun Beng yang selalu mengaku keturunan atau putera mendiang datu kaum sesat Gakliat itu juga dikenal dengan hati benci Memang Keng In sengaja memperkenalkan nama Gakbun Beng sebagai putera Gakliat Biarpun Gakliat sudah meninggal dunia Namun nama Kang Tau Kwei Gakliat sebagai seorang di antara para datu kaum sesat amatlah terkenal Maka tidak ada seorang pun yang meragukan lagi bahwa keturunan datu itu yang bernama Gakbun Beng tentulah juga jahat sekali seperti ayahnya Betapapun jahat perbuatan Wan Keng In itu, tetapi hal ini tentu saja tidak disadari oleh pemuda itu sendiri Dia menganggap bahwa Bun Beng amat jahat, menghancurkan harapannya, merusak cinta kasihnya, menggagalkan hubungannya dengan darah yang dicintanya Dia menganggap Bun Beng semenjak dulu menantang dan memusuhinya, dan dia menganggap sudah sepatutnya kalau Bun Beng dihukumnya, diantaranya dengan merusak namanya di dunia Kang O Dan anggapan Wan Keng In ini bukanlah dibuat-buat Sudah menjadi kebiasaan kita yang dianggap lajim bahwa kita menilai seorang dari keturunannya, dari masa lalu, dan karena penilaian inilah maka selalu terdapat permusuhan di dunia ini Wan Keng In sudah mendengar bahwa Gak Bun Beng adalah seorang anak haram yang lahir dari seorang wanita yang diperkosa oleh Gak Kliat Si Datuk kaum sesat Tentu saja dengan sendirinya dia menganggap rendah Gak Bun Beng, dan dianggapnya seorang yang hina dan sudah sepatutnya kalau jahat Perahu kecil itu meluncur cepat sekali di antara gumpalan-gumpalan es besar kecil yang malang melintang di atas air laut Darah muda yang mendayung perahu dengan kedua tangannya yang kecil halus namun penuh berisi tenaga sakti itu mendayung sambil menangis kerisak-isak Dibiarkannya air matanya turun mengalir di sepanjang hidungnya, di kanan-kiri hidung terus ke pinggir mulut dan menitik turun ke dada melalui dagunya Matanya tak pernah berkejat, memandang ke depan dengan kosong Setelah perahu kecil itu keluar dari gumpalan-gumpalan es, layar kecil dipasang dan angin mulai menggerakkan perahu Darah itu bangkit berdiri, mengemudikan layar berdiri termenung seperti arca Isaknya tak terdengar lagi, akan tetapi air mata masih bertitik turun jarang-jarang Tangan kiri memegangi tali layar tangan kanan meraba gagang pedang di pinggang Singgok tampak kilat berkelebat ketika pedang itu tercabut keluar dari sarungnya Tangan kanan itu membawa pedang di depan dahi, tegak dan seolah-olah hendak diciumnya Bibir yang halus tipis agak pucat itu bergerak dan terdengar suaranya lirih Imkan sengjin bong jikun, aku bersumpah untuk membunuh hengkau dan semua kaki tanganmu Agaknya sumpah ini meredakan kemarahan dan kedukaan hati Giam Kwe Ihong Dia menyerungkan kembali pedang limo kiam dan duduk di perahu yang luncur cepat terdorong angin menuju ke darat Setelah kini duduk melamun sambil memandang ke barat, arah daratan besar Terbayanglah dia akan wajah seorang yang selama ini amat dirindukannya Wajah yang tampan, gagah dan sederhana, wajah Gakbun Beng Dia mengeluh ketika teringat betapa Gakbun Beng, pria satu-satunya di dunia ini yang telah berhasil merampas kasih hatinya Telah ditunangkan dengan Milana, putri pamannya Hancurlah hatinya Musnahlah harapan untuk hidup bahagia Memang lucu dan janggal sekali manusia dan tingkahnya hidup di dunia ini Kita sebagai manusia selalu rindu akan kebahagiaan Selalu gandrung dan mengejar-ngejar apa yang disebut kebahagiaan Apakah sebenarnya kebahagiaan yang sebutannya dikenal oleh semua orang Yang selalu dicari dan dikejar oleh manusia Akan tetapi yang agaknya tidak ada seorang pun manusia memilikinya itu Apakah sesungguhnya kebahagiaan? Apakah itu yang disebut hidup bahagia? Adakah kebahagiaan itu suatu angan-angan kosong yang hanya direka oleh manusia yang merasa tidak bahagia? Ataukah kebahagiaan itu suatu keadaan tertentu yang dapat dirasakan dan dihayati? Orang dalam keadaan remuk redam hatinya karena kegagalan cinta seperti KWI Hang Kiranya kebahagiaan berarti kalau dia dapat hidup bersama orang yang dicintanya Orang yang menderita sakit berat Agaknya akan menganggap bahwa kebahagiaan adalah kalau dia sembuh dari penyakitnya Orang yang kelaparan tentu akan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah sepiring nasi yang akan mengenyangkan perutnya Atau bagi seorang yang kehasan kebahagiaan adalah kalau dia dapat meneguk air jernih sejuk sepuas perutnya Orang yang rindu akan kebahagiaan, yang mengejar-ngejar kebahagiaan, berarti bahwa orang itu tidak mengenal kebahagiaan Kalau dia tidak mengenal kebahagiaan, bagaimana mungkin dia akan dapat berhasil mencari dan menemukan kebahagiaan? Kalau dalam pencariannya dia menemukan, tentu yang ditemukan itu bukan kebahagiaan, melainkan sesuatu yang diinginkannya Dan sesuatu yang diinginkan kebetulan sesuatu yang sudah dikenalnya atau dialaminya Tak dapat disangkal pula karena memang kenyataan bahwa terpenuhinya keinginan mendatangkan kepuasan Akan tetapi kepuasan ini disusul dengan kebosanan sehingga timbul pula keinginan untuk hal-hal lain yang belum dapat dirayahnya Demikian terus-menerus kita terseret oleh lingkaran setan yang tiada berkeputusan, dan kebahagiaan pun tak kunjung tiba Yang terpenting bagi kita adalah untuk mengetahui kenapa kita mencari kebahagiaan Orang yang mencari kebahagiaan berarti tidak berbahagia, bukan? Kalau sudah bahagia tak mungkin mencari kebahagiaan lagi Kalau kita tidak berbahagia, apa sebabnya kita tidak berbahagia? Inilah yang penting Seperti orang yang mencari kewarasan tentulah orang yang tidak waras Yang penting adalah untuk mengetahui mengapa kita tidak waras, dan apa penyakit yang kita derita Yang penting adalah menghilangkan penyakit itu, bukannya mengejar kewarasan Yang penting adalah menghilangkan penyebab tidak bahagia atau yang biasa disebut derita dan sengsara itu, bukannya mengejar bahagia Kalau tidak ada lagi yang menyebabkan kita tidak bahagia, maka kebahagiaan tentu ada KWI Hang pun dirusak oleh pikirannya sendiri yang seperti semua manusia Tak pernah mengenal diri dan keadaan sendiri, tak pernah puas dengan keadaan seperti apa adanya Kekecewaannya mendengar Bundeng bertunangan dengan Milana Penyesalannya karena dia telah tertipu oleh Bong Ji Kun dan kawan-kawannya Sehingga dia melakukan kesalahan besar di depan pamannya, membuat dia berduka dan sakit hati Duka, sakit hati, penyesalan dan kemarahan akhirnya membentuk watak yang keras di dalam hati KWI Hang Membuat dia seolah-olah tidak peduli lagi akan hidupnya, tidak peduli akan keadaan sekitarnya Perahunya meluncur cepat, lebih cepat dari tadi setelah berhasil keluar dari gumpalan es yang mengambang di permukaan air Kini menuju ke barat, ke arah daratan Badai yang mengamuk di bagian selatan pulau es tidak mencapai tempat yang dilalui KWI Hang itu Akan tetapi tetap saja pengaruhnya ada pada air laut yang bergelombang Akan tetapi tidak mengganggu KWI Hang yang pandai menguasai perahu layarnya Bahkan perahu itu terdorong pula oleh lajunya ombak Lima orang nelayan yang melihat betapa di udara sebelah selatan dan timur gelap Tanda bahwa ada badai mengamuk, memandang terheran-heran ketika melihat sebuah perahu layar kecil melaju ke arah pantai Mereka sendiri sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman, melihat ancaman badai Tidak berani melanjutkan usaha mereka mencari ikan, dan hanya menanti di pantai Tadinya mereka mengira bahwa perahu layar itu tentu milik seorang nelayan yang terserang badai sehingga tersesat sampai ke tempat itu Akan tetapi betapa kaget dan herannya hati mereka ketika perahu layar itu tiba di pantai Mereka melihat seorang darah yang cantik jelita turun dari perahu layar meloncat ke darat Dan sama sekali tidak mempedulikan mereka Akan tetapi tiga orang di antara para nelayan itu adalah orang-orang muda yang kasar Melihat seorang darah cantik sendirian saja turun dari perahu itu Mereka segera menghampiri, dan seorang di antara mereka sudah berseru Aih, nona manis, tunggu dulu Aban, jangan ganggu orang dua orang nelayan tua yang tidak ikut maju menegur Akan tetapi aban dan dua orang kawannya itu tidak mau peduli akan teguran itu dan berlari mengejar K.W.I. Hang yang sudah melangkah hendak pergi Mendengar seruan itu, K.W.I. Hang menghentikan langkahnya, tanpa menoleh, hanya berdiri tegak seperti arca Akan tetapi sepasang alisnya berkerut dan sinar matanya mengeluarkan cahaya kilat Hatinya yang sedang dilanda duka, kecewa, penyesalan, kemarahan dan sakit hati itu seperti dibakar mendengar orang secara kasar dan kurang ajar menyebutnya nona manis Tiga orang nelayan muda itu dengan sikap cengar-cengir sudah tiba di depan K.W.I. Hang dan mereka makin kagum melihat darah ini dari dekat karena K.W.I. Hang memang memiliki kecantikan yang mengagumkan Melihat alis itu berkerut dan bibir manis itu cemberut, tiga orang itu tersenyum menyeringai Mereka mengira bahwa wanita ini tentu bersikap jual mahal karena jelas bahwa satu kali seruan saja cukup membuat wanita itu berhenti, tanda bahwa ada kontak Ayuh, nona, jangan cemberut Kalau engkau marah makin manis, tidak kuat aku memandangnya kata orang pertama Jangan jual mahal, ah, berapa sih harganya orang kedua menyambung Kami hanya ingin bicara denganmu, nona cantik manis, siapakah nama, di mana tempat tinggal, berapa usia, sudah menikah Atau belum orang ketiga berkata dengan suara dibuat-buat seperti orang bernyanyi Singgah, krat-krat-krat Tiga orang nelayan itu hanya melihat sinar kilat berkelebat menyambar Mereka tidak sempat lagi terheran karena sinar kilat itu adalah sinar pedang limau kiam yang sudah menyambar ke arah leher mereka dan robohlah tiga orang ini bergelimpangan dengan leher hampir putus dan nyawa melayang Seketika itu juga, ah dua orang nelayan tua memandang terbelalak dan seketika mereka menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh menggigil K.W.I. Hang sendiri terkejut menyaksikan akibat kemarahannya Sejenak dia tertegun dan terheran mengapa tiga orang itu dibunuhnya? Memang mereka kurang ajar, akan tetapi dia sendiri kini merasa betapa dia telah bertindak keterlaluan Karena kesalahan mereka itu belum patut untuk dihukum dengan kematian Dia menyesal, akan tetapi sudah terlambat Kini mendengar seruan kaget itu dia menoleh dan melihat dua orang nelayan tua berlutut dengan ketakutan Dia lalu berkata, suaranya halus seperti biasa Paman berdua tidak perlu takut Mereka ini menghinaku dan sudah mati Kuburlah mayat mereka dan ini perahuku boleh kalian ambil Ku berikan kepada kalian Setelah berkata demikian, K.W.I. Hang berkelebat dan sekejap mati saja dia telah meloncat dan berlari jauh Kemudian lenyap di antara pohon-pohon Dua orang kaget itu terbelalak, sampai lama tidak dapat bangkit berdiri Mengira bahwa wanita yang turun dari perahu di waktu laut bergelombang itu tentu seorang siluman atau iblis penghuni lautan Semenjak limau kiam yang sejak diciptakannya selalu haus darah itu berhasil minum darah tiga orang nelayan Pedang iblis itu menjadi makin haus darah Pengaruhnya ini dengan cepat dan mudah menjalar ke dalam pikiran K.W.I. Hang yang pada saat itu pun sedang dihimpit sakit hati, dendam, kekecewaan, kemarahan dan kedukaan Sehingga darah ini berubah menjadi seorang darah yang ganas sekali Pendidikan dasar semenjak dia kecil di Pulau Es, gemblengan yang didapatnya dari pendekar super sakti Tentu saja cukup kuat untuk mencegahnya terseret ke dalam lembah kejahatan Tidak, kiam K.W.I. Hang masih belum menjadi seorang wanita iblis yang suka melakukan kejahatan sebagai kesenangannya Sama sekali tidak Dia masih berwatak pendekar yang selalu berhasrat menentang kejahatan Namun perubahan wataknya itu membuat dia menjadi seorang yang amat kejam dan ganas Hal ini terbukti di sepanjang perjalanannya menuju ke kota Raja Setiap kali dia bertemu dengan orang yang dianggapnya jahat, dengan perampok dan bajak sungai Tentu mereka itu menjadi korban kehasan limau kiam dan dibasminya semua sampai habis ke akar-akarnya Tidak seorang pun diberi ampun Maka muncullah nama baru yang amat ditakuti oleh golongan hitam Julukan yang dengan sendirinya diperoleh K.W.I. Hang karena pedang dan keganasannya Perjalanannya ke kota Raja dari Pulau Es ini menggoreskan jejak yang mendalam karena perbuatannya membasmi para penjahat itu Dan berkumandanglah nama julukan Mokiam Lihiyap, pendekar wanita pedang iblis Karena merasa menyesal sekali bahwa dia telah tertipu oleh para pemberontak sehingga dia melakukan kesalahan besar kepada pamannya Bahkan dialah yang menjadi gara-gara sampai bibi Foa Ciloklin tewas K.W.I. Hang menjadi seorang pendendam besar dan perasaan ini ditambah kekecewaan dan kedukaan membuat dia seorang yang tidak mengacuhkan segala sesuatu Dan dia menjadi pula seorang pembenci Beberapa pekan kemudian tibalah di adik kota Raja yang sekarang sudah aman Dia mulai melakukan penyelidikan dan mendengar betapa pasukan pemberontak sudah hancur sama sekali oleh pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Putri Mirahai Hal ini tidak menarik hatinya karena dia memang sudah tahu Yang ingin diketahuinya adalah di mana adanya Milana dan terutama sekali Gabun Beng Akhirnya dia berhasil mendapat keterangan yang mengejutkan bahwa Milana, puteri dari Panglima Wanita Mirahai, cucu dari Kaisar sendiri, telah lama lenyap diculik orang Tidak ada yang tahu siapa penculiknya dan tidak ada pula yang tahu siapa atau di mana adanya Gabun Beng Hati Kwe Ihang menjadi bimbang Kalau menurut pesan pamannya, dia harus mencari Milana dan Bun Beng Tapi kini sudah kurang semangatnya untuk melaksanakan perintah pamannya itu Apa perlunya mencari mereka? Mereka bukanlah anak kecil Bertemu dengan Milana dan Bun Beng Melihat mereka berdua telah menjadi calon suami istri Hanya akan menusuk perasaannya sendiri saja Pamannya telah membencinya Jika dia berhasil menemukan Milana dan Bun Beng Berhasil mengajak mereka pulang ke Pulau Es Tentu dia hanya akan lebih menderita lagi Lebih baik tidak lagi bertemu dengan Milana Tidak lagi bertemu dengan pamannya Dia tidak lagi akan pergi ke Pulau Es Kwe Ihang menggigit bibir menahan isatnya yang terseduh dari dalam dadanya Digunakan kekerasan hatinya untuk menahan menetesnya air mata Tak perlu dia menangis Dia bisa hidup sendiri Memang dia seorang yang sebatang kera Seorang yatim piatu Ah, ada gurunya yang kedua Butek Siya Ujin Kakek Sinting itulah satu-satunya orang yang baik kepadanya Teringat akan watak kakek yang Sinting dan aneh itu Lenyaplah kedukaan hati Kwe Ihang dan dia tersenyum geli sendiri Tentu saja Dia harus pergi mencari kakek yang menjadi gurunya itu Butek Siya Ujin Tokoh besar Pulau Neraka Tentu saja kakek itu kemungkinan besar kembali ke Pulau Neraka Berdebar tegang juga hatinya ketika ia mengingat akan hal ini Juga pemuda iblis itu Wan Keng Nen Dan gurunya yang mengerikan Kakek mayat hidup yang berjuluk Cui Bengkowai Ong Berada di Pulau Neraka Sungguh pun hal ini pun belum tentu melihat kenyataan Betapa pemuda yang menjadi putra Bibilulu yang kini menjadi istri pamannya di Pulau Es itu seringkali berkeliaran di daratan besar Andai kata benar berada di sana dan dia berjumpa dengan pemuda iblis itu Dia pun tidak takut Dia akan menyampaikan pesan Bibilulu Memeritahu bahwa bekas ketua Pulau Neraka itu kini telah menjadi istri majikan Pulau Es Dan minta supaya pemuda itu suka menyusul ibunya ke Pulau Es Tetapi kalau pemuda iblis itu tidak mau Dia tidak akan peduli Kalau pemuda itu masih memusuhinya seperti dahulu Dia tidak takut menghadapinya Setelah dia menerima gemblengan butek si Yau Jin dan memegang limau kiam Tidak takut lagi dia berhadapan dengan pemuda iblis itu atau gurunya sekalipun Atau siapa saja